Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya beberapa hari yang lalu aplikasi Chrome menambahkan fitur baru di dalamnya yaitu fitur untuk melakukan screenshot pada halaman web yang bisa kita edit dan dibagikan ke teman lainnya secara langsung oke, untuk bisa menikmati fitur screenshot di aplikasi Chrome ini pastikan untuk aplikasi Chrome kalian sudah diupdate ke versi yang terbaru kalian bisa mengupdate-nya langsung melalui Google Play Store ya oke, langsung saja sekarang kita buka untuk melihat fitur ini ya ini saya sudah membuka Google Chrome kemudian untuk membuat screenshot dari halaman web tinggal kita klik titik 3 yang ada di bagian atas sebelah kanan kemudian kita pilih bagikan atau share berikutnya di bawah ini kita akan menemukan fitur baru namanya screenshot, ya seperti inilah ya kemudian kita buka berikutnya di bagian bawah ini ada 3 buah tool yang bisa kita gunakan untuk mengedit screenshot ini pertama yaitu menu pangkas untuk memotong gambar ya misal kita potong dan kita buang bagian atasnya kemudian bagian bawahnya sama bisa kita buang juga kemudian jika sudah kita checklist berikutnya di sini kita juga bisa memasukkan text kemudian di sini kita bisa memilih berbagai macam warna ya sesuai dengan backgroundnya oke, jika sudah kemudian kita checklist kemudian untuk ukuran dan posisi bisa kita atur nah seperti ini oke, jika sudah kemudian kita checklist di bagian bawah ini berikutnya fitur lainnya yaitu satu lagi gambar di sini kita bisa membuat gambar dengan menggunakan tangannya kemudian di bagian ini ada ukurannya berikut warna di sini kita bisa membuat misalnya tanda tangan ya, kayak gini kemudian jika sudah, kemudian checklist kemudian jika sudah selesai dalam pengeditannya kemudian kita pilih berikutnya lalu di bagian bawah untuk hasil screenshot ini bisa kita bagikan langsung atau bisa juga disimpan di perangkat ya tinggal kalian pilih mana yang akan digunakan misal dibagikan lewat whatsapp ataupun facebook ini bisa kita lakukan oke teman-teman itu dia untuk tutorial singkat pada kesempatan kali ini yaitu fitur baru dari aplikasi google chrome terima kasih banyak sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan dan membagikan video ini di media sosial wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh